What's up basketball fans, welcome back to Time Out Senang sekali masuk semifinal Soalnya beda Belum pernah merasakan ini Moodnya juga pasti sangat Sangat bagus banget Menggebu-gebu untuk gak sabar lagi untuk di hari Kamis nanti Di game pertama Nah, kalau itu pemangin Pelatihnya nih, kan rookie coach juga nih Pertama kali masuk ke semifinal Bagi pelatih yang tua Ada persiapan khusus gak sih sebagai pelatih Yang harus nonton video lebih banyak Atau Menyiapkan mental Harus fokus nanti pada game Jadi untuk coach berdua sendiri gimana? Kalau gue sih yang nyiapin mental harus tuh Soalnya ini dalam sejarah hidup juga Baru kali ini untuk masuk ke besar gitu loh Dan Rocky bilang, rookie coach Ya itu salah satunya jadi Apa motivasi kita Lebih baik lagi gitu loh Jadi kita harus siap mental Banyak perdoa sih yang pasti Enggak si Terus gak? Enggak sih Jadi Terus kan Kemayah sempet Mengalahkan Garuda 51 Di First round Itu kan pemain lokal di game ketiga Hanya tujuh point tuh Dari Berapa? 64 Oh Allah Itu ada gak sih pesan khusus yang mau disampaikan ke coach Budo Untuk tim ini Untuk para pemain lokal ya khususnya Biar mereka bisa kontribusi lebih banyak nanti Saya bilang ke pemain lokal ya Artinya Gue bilang sama mereka 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 Di game nanti semifinal Game pertama Jangan berpikir untuk point dan lain-lain Cuman Defense Defense Bantu Defense Itu kasih yang terbaik gitu sih Oke Yang terakhir deh kemana ya coach Budo nih Mereka nih 3 minggu istirahat Ya Ya Menurut coach Budo itu Dan Kalian juga Boleh dibilang tanpa beban lah mainnya ya Ya Apakah akan jadi advantage untuk hang tua sendiri nanti Sangat Pasti Artinya bermain Tidak ada beban itu Bermain lepas ya Jadi gak ada tekanan Artinya Mereka tidak ada Harus menang harus menang Gak ada gitu Jadi bermain bermain aja Dari awal sampai akhir Jadi step by step Mereka harus Menjadi itu gitu Dan gue ada mau tanya deh Satu lagi deh Gue nanya nambahmu nih Mereka harus ngomong sekali sekali Interview nih coach Budo Dan Kemayi kan Pemain muda kalian Abraham Muenas menang Rookie of the Year Nah gue paling suka nih Kan itu pilihan gue juga ya Oh gitu Gue juga suka banget sama permainannya Abraham Muenas Kalau coach sendiri tuh Melihat Abraham Muenas tuh Tahun itu gimana sih Saya bebankan Dia jadi kapten ya Oke Artinya Walaupun dia masih muda Yakin bisa dia jadi orang yang punya tanggung jawab Oke Kelihatan dari karakternya Makanya Saya bilang sama Abraham Muenas Saya bilang Kamu jadilah orang yang Baik di luar basket Dan dalam basket Jadi nanti bisa menentu Kamu bisa jadi lebih baik di basketnya itu sih Luar biasa juga pesannya Jangan juga gue denger kayak gitu ya Iya Jadi bukan masalah dari skill aja sih ya Dari di luar basketnya Perlaku dan karakter gitu loh Jadi orang yang terbaik aja gitu loh Lambat terakhir deh Satu lagi ya Oke Kalau menurut coach nih Kelly perannya Seberapa penting nih Untuk di pertanyaan semifinal nanti Wah sangat penting dong Kan boleh di bilang Dia salah satu mungkin yang punya pengalaman ya Iya Kalau dia pernah main di level setting gitu Iya Sangat penting kalau buat Kelly Kenapa Kelly Kenapa sangat penting bagi Buat hang tua Dan yang pemain-pemain muda yang banyak ini Kelly tuh sebagai mentor sangat bagus Buat yang muda Kayaknya ngasih contoh yang baik Dan berbagi pengalaman Mereka Kayaknya tuh gak ada kayak Terlalu marah-marahin apa Enggak Tapi malah jadikan kayak Ngasih tau oh begini, begini, begini gitu loh Jadi salah satu mentor lah yang bagus itu sih Gue juga nge-fetch masih sebenernya Oh gitu ya Saya belum sempat interview ya Kalau gitu thank you coach ya Untuk interviewnya Good luck Game satu, game dua Semoga bisa menang Mengejutkan lagi Bikin sejarah baru nih Didoakan saja Amin di ideal ya Kalau gitu guys Jangan lupa untuk nge-like Dan juga comment Dan juga subscribe And thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace